Insya Allah kita mulai pembacaan selanjutnya. Berkata penulis, Dan tauhid, yaitu tauhid jenis yang inilah merupakan makna dari perucapan kamu la ilaha illallah. Artinya di sini penulis ingin menyinggung dua poin sebelumnya. Di mana penulis sudah mengemukakan sebuah dua poin besar. Di mana yang pertama itu adalah poin tentang akidah. Mushrikin pada zaman Nabi SAW. Akidah, musyrikin, jahidiyah. Bagaimana keyakinan mereka, dan juga bagaimana prakteknya, Bahwa mereka itu ketika beribadah kepada Allah SWT, Mereka tidak beribadah secara langsung, Tetapi mereka beribadah kepada perantara. Ingat, ada ibadahnya. Mereka beribadah kepada perantara tersebut, Dengan harapan agar perantara tersebut, Menekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi ini gambaran konsepnya. Artinya, kalau yang demikian saja, Sudah dinilai oleh Rasul SAW, Sudah dinilai oleh Allah SWT, Bahkan sebagai kesyirikan, Maka bagaimana dengan yang standarnya itu lebih buruk dari ini. Kenapa? Mushrikin Quraish itu beribadah kepada perantara, Selain Allah SWT, Tapi harapannya itu adalah, Untuk mendekatkan diri, Si musyrikin ini lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Yang kayak begini saja sudah syirik. Lalu bagaimana ketika ada keyakinan-keyakinan, Yang standarnya itu jauh di bawah ini. Misalnya orang yang tidak beribadah sama Allah SWT, Sama sekali. Atau orang yang berkeyakinan, Masih ada rububiah-rububiah, Yang disandang oleh selain Allah SWT, Maka tentunya ini jauh lebih buruk dibandingkan, Musyrikin Jahiliyah. Dan kita harus paham. Penulis sudah mengemukakan hal ini. Terus yang kedua, Setelah dipaparkan akidah musyrikin Jahiliyah, Penulis juga mengemukakan tujuh poin penting. Poin penting tentang tauhid yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Sehingga sekarang ketika penulis itu bilang, Wahada tauhidu huwa makna qawlikada ilaha illallah, Dan tauhid inilah, Yaitu tauhid yang terkandung tujuh poin penting tersebut, Beserta yang menentang akidah musyrikin Jahiliyah, Ainilah dia makna la ilaha illallah, Makna la ilaha illallah, Sebagaimana kalimat syahadat yang kita ucapkan. Wahada tauhid huwa makna qawlikada la ilaha illallah, Fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuksadu liajli hadhi lumur, Sawaatun keana malakan, Awanabiyyan, awaniyyan, 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 awajatosan, awkabran, awajinnetime. Berkata selanjutnya penulis Itu Jadi Sekarang kan kita tahu bahwa Pasti Maknanya Kalau bahasa Indonesia kan berarti Tidak ada ilah Tidak ada Ilah Selain Allah Nah ilah ini Harus jelas gambarannya Jangan sampai salah Makanya disini kata penulis Ilah Ketika kita bilang tidak ada ilah Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika zaman Mushrikin dulu Zaman Mushrikin yaitu zaman Nabi Sallallahu alaihi wa ta'adihi wa sallam Diutus ke tengah-tengah Kaum Mushrikin Yaitu Mereka Ketika memaknai ilah Disini kata penulis Indahum huwa Alladhi yuksadu liha ajriha dihil umur Jadi ilah itu adalah Sesuatu yang diibadahi Sesuatu yang diibadahi Sesuatu yang diibadahi Ini ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wa ta'adihi wa sallam Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ta'adihi wa sallam Mendakwakan Kaum Mushrikin Di kota Mekah Maka mereka Yang jelas orang Arab Pasih Mereka itu Berkeyakinan Bahwa Ilah itu adalah Sesuatu Yang diibadahi Sebagaimana kata penulis Rahimahullah ta'ala disini Sawa unkana malakan Au nabiyyan Au waliyyan Au shajarotan Au qabron Au jinniyan Baik yang diibadahi itu Namanya itu Atau jenisnya itu Adalah malaikat Baik yang jenisnya itu Adalah nabi Seperti Isa Malaikat seperti Jibril Atau Wali Orang-orang soleh Atau bahkan benda-benda Misalnya seperti pohon Seperti pohon Atau kuburan Nah ini merupakan contoh Au jinniyan Atau jin Atau arwah-arwah Nah ini contoh saja Bukan berarti gak ada yang lain Masih ada yang lain Tapi ini merupakan Contoh besar Bahwa ketika zaman nabi Sallallahu alaihi wa sallam Orang musyrikin itu Beribadah kepada malaikat Beribadah kepada nabi Beribadah kepada wali Beribadah kepada pohon Beribadah kekuburan Beribadah kepada jin Tapi ketika mereka beribadah Kepada ini semua Dan juga selainnya Tujuannya itu tadi Jadi tujuannya itu harus Terus diingat Bahwa ketika Adanya peribadahan Kepada mereka Itu Itu tujuannya Hanya untuk Supaya bisa Lebih dekat Kepada Kepada Allah Tabaraka Wata'ada Jadi Nah Jadi gitu Di ajli hadhil umur Jadi tujuannya jelas Yang diibadahi juga Ada Jenis-jenis Maupun contoh-contohnya Dan Yang diibadahi ini Saat itu Semuanya disebut Ilah Sebut ilah Sehingga datanglah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dia bilang La ilaha illallah Tidak ada ilah Kecuali Allah Artinya Tidak ada Yang berhak Untuk diibadahi Ini gak ada nih Dia memang ilah Tapi bukan Ilahul haq Yang berhak Untuk diibadahi Secara betul Itu Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Dari sini Kita mengetahui Makna Maupun Yang Dimaukan Dari Kalimat Tauhid Yaitu Kalimat La ilaha illallah Kita akan baca Selanjutnya Ketika mereka Beribadah Kepada Ilah Ilah Ini Mereka Tidak ada Keyakinan Tidak ada Keyakinan Bahwa Malaikat Nabi Wali Pohon Kuburan Jin Maupun Arwah Itu Mereka itu adalah Al-Khalik Al-Razik Al-Mudabbir Mereka gak ada Keyakinan Bahwa Yang Yang diibadah Yang diibadah Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Saat itu Memegang Hak Dalam Rububiyah Apa itu Rububiyah Al-Khalq Wal-Mulk Wa-Tadbir Di sini kata Penulis Rahim Allah Yang disebutkan Merupakan Salah satu Contoh besar Dari Rububiyah Yaitu Al-Khalik Yaitu Pencipta Al-Razik Yang memberikan Rizdi Al-Mudabbir Yang mengatur Alam Alam Semesta Gak ada Mereka Memiliki Keyakinan Bahwa Ada Malaikat Yang Apa namanya Bisa menciptakan Ada Nabi Yang bisa Menciptakan Al-Khalik Jadi begini Tentunya kita harus Paham Sejenak Dimana Kata-kata yang Dipakai Itu adalah La-Khaliqa Al-Khalik ini Adalah Memang Kalau bahasa Indonesianya Itu kan Menciptakan Menciptakan Tetapi kita harus tahu Karakteristik dari Khalid Khalid itu adalah Menciptakan Yang tadinya Tidak ada Kemudian menjadi ada Yang tadinya Tidak ada Itu menjadi ada Yang kayak begini Cuma Allah Tabar Wata'ala Baik Paham ya Jadi Bukan kayak Manusia menciptakan Mobil Manusia menciptakan Listrik Manusia menciptakan Penemuan-penemuan Si Fulan Menciptakan Ini Si Fulan Menciptakan Itu Enggak Kalau menciptakan Yang Barusan Itu Yang si manusia Menciptakan Ini Menciptakan Mobil Menciptakan Itu Itu Cuma Assembling Saja Cuma Nyusun Tetapi Kalau misalnya Khalid Dalam artian Yang tadinya Tidak ada Kemudian Kun Jadi Ada Yang Seperti inilah Cuma Allah Yang bisa Dan Musyrikin Zaman Nabi Itu Meyakini Yang seperti ini Tidak ada Kecuali Allah Subhanahu 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 Jadi kita balik lagi Bahwa Walaupun sudah Diibadahi Mereka Tidak ada Keyakinan Rububillah Sayyid Maka kemudian Kata penulis Dia bilang Tau Musyrikin Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Musyrikin Jahiliya Fa Innahum Mereka Ya'lamun Mereka Tau Jadi Musyrikin Jahiliya Tau Anna Dahlika Rububiyah Rububiyah Yang Seperti Khalid Razid Mudabbir Hak-hak Yang Penciptaan Kepemilikan Pemberian Rizki Pengaturan Alam Semesta Anna Dahlika Lillahi Wahda Itu Cuma Allah Subhanahu Wata'ala Kama Koddam Tulaki Sebagaimana Saya Sudah Paparkan Kepada Kamu Sudah Dipaparkan Kepada Kamu Wa Innama Ya'nuna Bil'ilah Tetapi Yang Mereka Maksudkan Sebagai Ilah Ma Ya'ni Bihil Mushrikuna Fi Zamanina Bilaf Lissayyid Fa Atahumun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Disini Penulis Menyinggung Sedikit Aja Bahwa Yang Makna Ilah Makna Ilah Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Ketika Zaman Penulis Itu Biasanya Juga Ada Sinonim Lain Yang Namanya Sayyid Ini Yang Namanya Sayyid Ya Tentunya Kalau Zaman Kita Mungkin Masih Ada Tapi Mungkin Pemakaiannya Kalau Di Indonesia Ini Sudah Jarang Artinya Seorang Kalau Misalnya Kita Belajar Akidah Istilah Istilah Yang Demikian Istilah Boleh Berganti Kadang Sayyid Kadang Wali Kadang Habib Kadang Kiai Kadang Ajengan Kadang Apapun Itu Kalau Cuma Sekedar Istilah Kita Harus Tahu Yang Dimau Kan Apa Yang Dimau Kan Apa Kalau Misalnya Yang Dimau Kan Itu Adalah Sebagai Zat Atau Sebagai Makhluk Yang Diibadahi Dalam Rangka Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Sebenarnya Dia Itu Adalah Bimaknal Ilah Dia Juga Ilah Sehingga Bagaimana Seseorang Mengucapkan La Ilahat Allah Tidak Ada Ilah Pada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Yang Penting Itu Kita Tahu Hakikatnya Bukan Istilahnya Kalau Istilahnya Kalau Misalnya Kita Tidak Hafal Atau Tidak Apa Yang Paling Penting Itu Kita Tahu Hakikatnya Kalau Misalnya Ada Yang Diibadahi Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Yang Membatalkan La Ilaha Ilallah Membatalkan Makna Bahwa Tidak Ada Ilah Selain Allah Subhanahu Sedangkan Masih Ada Peribadahan Yang Justru Diberikan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fakatahumun Nabi Sallallahu Adai Wa Sallam Yada'uhum Ila Kalimati Tauhid Wahiyala Ilaha Ilallah Setelah Digambarkan Kayak Begitu Bahwa Ilah Yang Dimaksud Itu Adalah Zat Yang Diibadahi Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Datanglah Nabi Sallallahu Diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yada'uhum Ila Kalimat Tauhid Maka Nabi Sallallahu Menda'uhkan Mereka Itu Kepada Kalimat Tauhid Wahiyala Ilaha Ilallah Yaitu Tidak Ada Ilah Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Di sini Tau Makna Maupun Yang Dimaukan Dari Kalimat Tauhid La Ilaha Ilallah Setelah Pemaparan Yang Panjang Itu Intinya Cuma Satu Bahwa Yang Diibadahi Itu Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahdah La Syarikalah Tanpa Ada Sekutu Sekutu Baginya Baraka Wa Ta'ala Dan Yang Dimaukan Dari Kalimat Tauhid Dari Kalimat La Ilaha Ilallah Yang Kita Ucapkan Ada Tiap Harinya Itu Bukan Cuma Sekedar Mengucapan Kalau Cuma Sekedar Pengucapan Enggak Bukan Ini Yang Dimaukan Tapi Yang Dimaukan Itu Adalah Justru Maknanya Makna Itu Tadi Yang Tadi Sudah Disebutkan Itu Maknanya Sehingga Kalau Kita Sudah Dapat Maknanya Maknanya Inilah Yang Perlu Kita Amalkan Maknanya Yang Perlu Kita Amalkan Itulah Dia Sebagai Bentuk Tahkik La Ilaha Sebagai Bentuk Ucapkan Dari Kalimat La Ilaha Illallah Jadi Bukan Cuma Sekedar Sekedar Ucapan Ucapan Belaka Nah Disini Ada Kemudian Poin Penting Disebutkan Oleh Penulis Rahim Allah Ta'ala Penulis Bilang La Ilaha Illallah Kan Memang Bukan Sekedar Pengucapan Lewat Lisan Kenapa Karena Wal Kuffarul Juhal Jadi Disini Kata-katanya Orang-orang Kafir Orang-orang Kafir Jahil Sehingga Bisa aja Orang jahil Tapi kafir Ini merupakan Sebuah istilah Yang Diketahui Sebagaimana Istilahnya Kaumnya Shu'ai Ya Shu'ai Kami Nggak Tahu Apa yang Kamu Ucapkan Nggak Ngerti Bersamaan Dengan Mereka Nggak Ngerti Mereka Tetap Sebagai Orang Kafir Sehingga Kekufuran Dan Kejahilan Mungkin Nggak Mungkin Jadi Nggak Selamanya Kejahilan Itu Gara-gara Jahil Nggak Disebut Kafir Tidak Selamanya Dan Orang-orang Kafir Orang-orang Jahil Yang Disebut Yang disini Tentunya Ini yang Dimaukan Itu adalah Zaman Musyrikin Zaman Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Musyrikin Jahid Ya'lamuna Anna Muradan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bahwa Yang dimaukan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bi Hadih Al-Kalimah Wa Ifradullahi Ta'ada Bi Ta'alluki Jadi Ketika Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bilang Kul La Ilaha Ilallah Katakan La Ilaha Ilallah Atau Misalnya Kul La Ilaha Ilallah Tuflihu Maka Yang dimaukan Itu adalah Bagaimana Menghususkan Ibadah Untuk Allah Tabarakah Wata'ala Sehingga Mereka Kufar Quraish Musyrikin Mekah Itu tahu Apa yang Memang Dimaukan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Apa Pertama Itu adalah Ibadah Itu khusus Untuk Allah Yang kedua Arus Kufur Kepada Bimayu Badumindunilah Segala Sesuatu Segala Sesuatu Yang Diibadahi Diibadahi Selain Allah Terus Yang ketiga Itu adalah Wal Baro'atu Minhu Dan Berbaro'ah Ini Itilah yang Akan Jelaskan Berbaro'ah Apa sih Baro'ah Ya tentunya Kalau bahasa Indonesia Itu kan Berlepas diri Dan Istilah Baro'ah Juga bisa Dimuraja'ah Pada kajian Salah Satul Usul Berlepas diri Ada pun Definisinya Yang paling Terbaik Yaitu Sebagaimana Disebutkan oleh Ibn Qasim Maupun Syafsali Al-Usaimi Bahwa Berbaro'ah Itu adalah Gambarannya Itu Ada Satu orang Di Di satu Wadah Dan Ada Wadah Yang lain Jadi Berbaro'ah Itu Adalah Ketika Adanya Terealisasinya Perbedaan Wadah Ini Namanya Baro'ah Wadah Di sini Wadah Islam Tentunya Ketika Zaman Nabi Sallallahu Wadah Musyrikan Mekah Maka Di sini Adalah Wadah Yang Didakwahkan Oleh Nabi Sallallahu Wadah 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 Nabi Sallallahu Wadah Dan Para Pengikutnya Atau Wadah Orang Yang Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Satu Wadah Ada pun Orang Yang Masih Beribadah Kepada Selain Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Berada Di Wadah Yang Satunya Ketika Sudah Beda Wadah Terpisah Total Inilah Yang Namanya Baro'ah Atau Bahasa Indonesia Berlepas Diri Ketika Sudah Ada Perbedaan Wadah Sehingga Kalau Orang Kufar Kuraish Ketika Mereka Tidak Mau Berbaro'ah Artinya Mereka Pikir Bahwa Di dalam Wadah Ini Ada Kesirikan Ya kan Ini kan Wadah Syirik Wadah Syirik Wadah Kufur Wadah Mushrik Kalau disini Berarti Pemeluknya Disebut Muslim Muahid Disini Berarti Mushrik Atau Orang Kafir Atau Mulhid Apapun Sebutannya Tetapi Kita Harus Tahu Bahwa Gambarannya Itu Adalah Ketika Terjadinya Perbedaan Wadah Antara Dua Wadah Yang Sangat Berbeda Ini Namanya Baro'ah Ini Gambarannya Sehingga Ketika Seseorang Itu Bilang Orang Yang Melakukan Kesirikan Itu Masih Muslim Orang Yang Melakukan Kesirikan Itu Masih Muslim Maka Dia Belum Berbaro'ah Dari Kesirikan Orang Yang Bilang Melakukan Kesirikan Dia Kan Juga Masih Muslim Berarti Belum Berbaro'ah Kenapa Karena Dia Masih Menyamakan Wadahnya Mau Yang Berbuat Kesirikan Satu Wadah Sama Agama Anda Mau Yang Berbuat Kekufuran Satu Wadah Sama Agama Saya Mau Yang Berbuat Apapun Itu Kekufuran Akbarnya Jenisnya Dia Bilang Ini Masih Satu Agama Sama Kita Kalau Misalnya Masih Satu Agama Terus Dimana Baro'ah Kalau Masih Satu Wadah Berarti Dimana Baro'ah Itu Penting Poin Sehingga Disini Ketika Disebutkan Bahwa Orang Kupar Quraish Zaman Nabi Sallallahu A.W. Ketika Nabi Sallallahu Menyebutkan La Ilaha Illallah Mereka Tahu Ini Satu Dua Tiga Mereka Tahu Bagaimana Kalau Misalnya Kisah-kisahnya Misalnya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibilang Kisahnya Yang khusus Ini Makanya Ketika Disebutkan Oleh Nabi Sallallahu A.W. Mereka Bilang Masa Cuma Allah Doang Maka Allah Bilang Langsung Menyebutkan Bahwa Apa Yang Mereka Sebutkan Sari'un Ujab Bahwa Kalau Cuma Allah Doang Aneh Banget Ini Sesuatu Yang Sangat Mengherankan Terus Begitu Juga Dengan Yang Lain Misalnya Kalau Berbaruah Yang Paling Maskurnya Itu Adalah Kisah Wafatnya Abu Talib Jadi Al-Kuffarul Juhal Ya'lamuna Anna Muradan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bi Hadhi Al-Kanimah Wa Ifrad Allah Ta'ala Bit Ta'alluki Wal Kufru Bima Yubadu Min Dunih Wal Baru'atu Min Huu Fainnahu Lama Kala Lahum Kulu La Ilaha Illallah Karena Mereka Ketika Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Berkata Kepada Mereka Kulu La Ilaha Illallah Mereka Menjawab Dengan Aja'alal Al-Alihata Ilahan Wahidah Sebagaimana Tadi Sudah Disinggung Mereka Bilang Masa Cuma Satu Doang Masa Cuma Allah Doang Gak Boleh Ada Perantara Perantara Yang Diibadahi Ingat Ya Perantara Yang Diibadahi Karena Ada Perantara Yang Lain Gak Sampai Jenis Ibadah Tetapi Jenisnya Tetap Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Namanya Tawassul Misalnya Tawassul Yang Syari Tapi Kalau Misalnya Tawassul Yang Sampai Ada Peribadahan Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Maka Inilah Yang Dimaksud Pada Kitab Sehingga Dari Dari Sini Jelas Bahwa Memang Kufar Quraish Itu Kufar Juhal Sehingga Penulis Ingat Ya Kufar Juhal Yang Orang-orang Kafir Yang Orang-orang Bodoh Jahil Sekalipun Mereka Mengetahui Tiga Hal Ini Kita Baca Lagi Fa'idha Arafta Ya Kalau Kamu Sekarang Sudah Tahu Bahwa Anna Lanjutnya Fa'idha Arafta Anna Juhalo Juhala Kufari Bahwa Orang-orang Jahil Dari Kalangan Kafir Quraish Kafir Mekah Fa'idha Arafta Anna Juhala Kufari Ya Arifuna Dari Mereka Mengetahui Hal tersebut Yang tadi Tiga Itu Dan utamanya Itu adalah Bagaimana Kekhususan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Diibadahi Fa'idha Arafta Anna Juhala Kufari Ya'arifuna Dari Fa'al Ajabu Mimman Yaddai Islama Wahua La Ya'arifu Min Tafsiri Hadihi Al-Kalima Maka Sangat Mengherankan Ketika Ada Orang Mengherankan Mengherankan Ketika Ada Ada Orang Kenapa Dia Yaddai Islam Mengaku Mengaku Sebagai Orang Islam Mengaku Sebagai Orang Islam Sedangkan Dia Tidak Tau Yang tadi Bahwa Ibadah Itu khusus Untuk Allah Dan kita Harus Mengkufuri Segala Sesuatu Yang Di Ibadah Islam Allah Dan kita Juga Harus Berbaroah Darinya Justru Orang Yang Ngaku Islam Malah Tidak Ngerti Hal Tersebut Ini Merupakan Sesuatu Yang Mengherankan Kenapa Karena Bagaimana Bisa Orang Jahil Kafir Mekah Aja Tau Sedangkan Mereka Tidak Ngaku Islam Tidak Ngaku Islam Tapi Ada Orang Ngaku Islam Tapi Malah Tidak Tau Ini Sangat Sangat Mengherankan Sangat Sangat Mengherankan Kata Penulis Hadith Karimah Ma'aruf Juhal Kufar Sedangkan Orang-orang Juhal Kufar Itu Justru Malah Tau Tapi Orang Yang Ngaku Islam Malah Tidak Tau Ini Kan Parah Banget Kalau Kata Betawi Jaman Sekarang Parah Banget Yang Kayak Begini Orang Jaman Dulu Ngerti Dia Kagak Ngaku Islam Tapi Ente Sekarang Ngaku Islam Tapi Kagak Paham Parah Bet Itu Kata Orang Betawinya Kemudian Jadi Bahkan Orang-orang Yang Ngaku Islam Ini Mereka Menyangka Bahwa La Ilaha Ilallah Itu Cuma Sekedar Ucapan Saja Sekedar Talafu Saja Sekedar Ucapan Jadi Cuma Sekedar Ucapan Tanpa Perlu Adanya Keyakinan Keyakinan Yang Tadi Sudah Disebutkan Keyakinan Sehingga Kalau Disini Misalnya Kita Mau Mentaksirkan Atau Mengartikan La Ilaha Ilallah Itu Sebagai Tidak Ada Tuhan Selain Allah Maka Disini Perlu Diniin Diklarifikasi Ini Maksud Tuhan Disini Apa Cuma Yang Antum Maksud Itu Tidak Ada Yang Menciptakan Tidak Ada Yang Memberikan Rizki Tidak Ada Yang Mengatur Alam Semesta Tidak Ada Yang Menghidupkan Mematikan Selain Allah Kalau Cuma Yang Kayak Begitu Level Tuhan Yang Antum Maksud Akidah Yang Seperti Ini Orang Kupar Kurais Yang Paling Jahil Sekalipun Juga Tau Juga Paham Juga Paham Tuhan Disini Makanya Harus Diklarifikasi Didakwahi Apa Yang Dimaukan Disini Apa Yang Dimaukan Dengan La Ilaha Tidak Ada Ilah Selain Allah Itu Harus Didakwahkan Kepada Kepada Orang Orang Sekitar Kita Kenapa Ya Karena Ada Syarat Atau Ada Level Minimum Yang Dituntut Dari Kalimat Dari Kalimat Tersebut Karena Kalau Cuma Ucapan Tersebut Tidak Bisa Harus Ada Akidah Harus Ada Keyakinan Tentang Kekhususan Allah Sebagai Dat Yang Di Ibadah Harus Ada Harus Tau Harus Tau Mengira Bahwa La Ilaha Ilallah Itu La Ilaha Ilallah Itu Tidak Ada Sebagaimana Tadi sudah Disinggung Tidak Ada Yang Menciptakan Selain Selain Ada Orang Itu Tadi Yang Ngaku Muslim Yang Justru Akidahnya Kupar Kuraish Itu Malah Tau Maka Mereka Ada Yang Bilang Bahwa Tidak Ada La Ilaha Ilallah Itu Artinya Itu Tidak Ada Yang Menciptakan Selain Allah Bisa Seperti Ini Cuma Sampai Sebatas Ini Memberikan Rizki Mengurus Alam Semesta Mengurus Alam Semesta Selain Allah Yang Jelas Yang Seperti Ini Tidak Memenuhi Standar Minimum Tidak Memenuhi Standar Minimum Kemudian Yang Selanjutnya Penutup Paragraf Yaitu Perkataan Yang Sangat Terkenal Dari Penulis Rahimah Allah Maka Tidak Ada Kebaikan Tidak Ada Kebaikan Sama Sekali Kalau Bahasa Indonesia Tidak Ada Kebaikan Sedikit Pun Juhalu Al Kuffar A'lamu Minhu Bimakna La Ilaha Allah Maka Tidak Ada Kebaikan Sama Sekali Tidak Ada Kebaikan Sama Sekali Sama Sekali Siapa Yang Tidak Ada Kebaikan Sama Sekali Ini Firojulin Pada Orang Yang Tadi Ada Orang Yang Tadi Apa Itu Karakteristiknya Pada Orang Yang Juhal Kuffar Orang Orang Jahil Kafir Kafir Tak Lamu Minhu Bimakna La Ilaha Allah Justru Lebih Tahu Lebih Tahu Makna Harus Baruah Darinya Maka Orang Ini Tidak Ada Kebaikannya Sama Sekali Walaupun Dia Puasa Walaupun Dia Sholat Walaupun Dia Ini Walaupun 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 Maka Yang Seperti Ini Tidak Ada Kebaikan Sama Sekali Pada Orang Tersebut Kenapa Karena Yang Masalah Ini Merupakan Asasul Khair Antum Mau Mau Salat Mau Itu Biar Bisa Diterima Oleh Allah Harus Ada Tauhid Dan Yang Tauhid Harus Memenuhi Syaratnya Di Antara Syaratnya Itu Adalah Al-ilm Bagaimana Kata Allah Fahlam La Ilaha Ilallah Kata Allah Man Syahid Bil Hak Wahum Ya Alamun Orang Yang Bersaksi Dengan Al-Hak Bersaksi Dengan La Ilaha Ilallah Wahum Ya'lamun Dan Mereka Mengetahui Maknanya Sehingga Kalau Ada Orang Yang Tauhid 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 Maka Tauhid 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 Ini poin penting. Dan di lain hal, ini prakteknya. Jadi ketika kita bilang tidak ada kebaikan bagi seseorang yang nggak ngerti tawhid, prakteknya itu bukan kita interogasi satu-satu. Kayak antum, ngerti nggak? Apa maknanya? Syaratnya ada berapa? Apa rukunnya? Tahu nggak nafi sama itbad? Tahu nggak? Bukan diinterogasi kayak gini. Nggak gini, cara prakteknya. Prakteknya itu di tengah masyarakat, kita husnudun, yang namanya muslimun, yang namanya kaum muslimin, ngerti. Ini udah defaultnya begitu. Kenapa? Karena kita husnudun, kaum muslimin itu mempelajari agamanya. Sholat aja ngerti, masa tawhid nggak ngerti. Mana lebih penting sholat atau lebih penting tawhid? Lebih penting tawhid. Itu orang sholat. Berarti insya Allah tawhid beres. Ini secara default. Jadi bukan kita cek satu-satu. Antum tahu nggak la ilaha illallah. Antum nggak tahu. Nggak tahu ilmu itu merupakan syarat kalimatu tawhid. Syarat la ilaha illallah. Wah. Padahal khairu'ati. Antum nggak ada kebaikan sama sekali. Mas, nggak ada kebaikan sama sekali. Nggak gini. Jadi secara default, di tengah-tengah masyarakat, kita pukul rata, kalau kau muslimin, ngerti la ilaha illallah. Sampai kapan? Sampai ada indikator yang jelas bahwa dia yang nggak ngerti. Jadi dianya yang nunjukin ke kita bahwa memang dia yang nggak ngerti. Contohnya misalnya apa? Contohnya dia masih melakukan kesyirikan. Jadi kalau misalnya melakukan kesyirikan, ya kita nggak boleh mundur. Nggak boleh mundur. Dalam artian, loakidah kita memang harus berbaru'ah dari dia. Baru'ah, yaitu kita meyakini bahwa dia ada dalam wadah yang lain, saya ada dalam wadah yang lain. Kita merupakan dua wadah-wadah yang berbeda. Ini merupakan keyakinan yang nggak bisa dilembek-lembekin atau dijadikan bahan basa-basi. Kita kan kalau keyakinan nggak bisa. Tapi kalau misalnya dalam mu'amalah, ya mungkin bisa. Karena beda bab. Tapi kalau dalam keyakinan, kita harus meyakini memang sudah dua wadah yang berbeda. Jadi gitu cara pengaplikasiannya di tengah masyarakat. Bukan dengan tanya-tanya kita interogasi satu-satu. Tetapi kita pukul rata. Ya kalau kaum muslimin, berarti ngerti tawhid, ngerti la ilaha illallah, sah Islamnya, saudara kita, satu wadah. Tapi kan Atom nggak kenal dia. Walaupun anak nggak kenal dia. Walaupun anak nggak tahu siapa. Walaupun anak nggak hafal mukanya. Mereka ngerti tawhid, mereka saudara anak, mereka kaum muslimin yang perlu kita tunaikan hak-hak mereka. Jadi yang kayak begini enak gitu. Jadi orang yang ngerti tawhid, ngerti bahwa kita masih dalam satu wadah, maka ukhuah islamiyahnya itu lebih baik. Tapi kalau misalnya udah kelihatan indikatornya, kita nggak boleh mundur juga. Itu dalam artian, aduh, berarti dia masih satu wadah sama kita. Oh nggak, kita meyakini bahwa memang sudah beda wadah. Terus mu'amalahnya gimana? Ya mu'amalah beda bab lain. Ada permasalahan maslahat, ada permasalahan masadat, seperti itu. Sehingga yang seperti ini harus bisa dibedakan oleh orang yang mempelajari akhidah. Baik. Mungkin itu kali ya. Cukup insya Allah. Insya Allah. Kita udah tahu secara defaultnya seperti itu, sampai ditunjukkan indikator yang mengatakan atau yang menunjukkan yang berbeda dari hal tersebut. Pengaplikasiannya penting. Saya kira cukup untuk hari ini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Dan sepertinya kalau misalnya setiap hari itu kita bahas 45 menit, kayaknya kalau 8 pertemuan belum selesai deh. Soalnya sebelumnya itu ana rencananya mungkin sehari itu bisa 1 jam 15 menit atau 1 jam 20 menit. Tapi nggak apa-apa. Yang penting karena kita pagi-pagi, banyak orang yang juga harus menyiapkan kegiatan-kegiatan maupun aktivitas sehariannya. Yang penting walaupun sedikit, sering, tapi yang asal konstan dan bisa hatam. Maka ini merupakan kenikmatan dari Allah SWT. Aadha wallahu'adam bisawab. Bila ada yang ingin ditanyakan. Apaan Ustaz harus beredar dulu? Insya Allah sambung nanti rekaman. Tafadol. Yang harus kerja, yang harus siap-siap keluar rumah, mencari rezeki Allah SWT. Silahkan. Ustaz, kalau di Indonesia ini terkenalnya makna tiada Tuhan selain Allah SWT. Tila ilaha ilallah diartikan sebagai tiada Tuhan selain Allah SWT. Tuhan selain Allah SWT. Tuhan selain Allah SWT. Terima kasih.